100 like setiap video. Penting untuk algoritm dan kebahagiaan admin. Buka video, tekan like. Lepas tu nak tengok video lain, suka hati anda. Menurut Fadirul Suhaimi, Al-Hafiz Harun atau Min gelarkan Messi Sik. Sah ucap selamat tinggal kepada Penang FC. Antara Kedah Darul Aman dan Terengganu FC, bakal jadi destinasi seterusnya buat karir Al-Hafiz Harun. Pilihan paling tepat adalah Kedah. Pulang dan berbakti kepada negeri kelahirannya dilihat sebagai pilihan menarik. Dilahirkan di Sik Kedah. Gandingan Fayad di sayap kiri dan Al-Hafiz di sayap kanan, dilihat menakutkan. Al-Hafiz juga berpeluang untuk bermain di Piala AFC. Pilihan Terengganu juga dilihat relevan. Namun, Al-Hafiz perlu berusaha untuk menembusi kesebelasan utama. Terengganu ada ramai pemain muda. Seperti Syafiq Ismail, Rahmat Makasuf dan lain. Pilihan ketiga yang sesuai adalah Selangor. Masalah Selangor adalah bahagian sayap yang kurang gol. Al-Hafiz jaring gol lawan Selangor di Liga musim ini. Pemain sayap Selangor tidak konsisten. Dan sudah jangkau umur 30 ke atas. Tamatlah perjalanan pasukan Kedah Darul Aman FC musim ini. Selepas tewas kepada kelab gelang patah di separuh akhir Piala Malaysia. Apakah situasi ketua jurulatih Aidil Sahrin sahak. Kedah tewas dengan langsung, tidak melakukan percubaan tepat ke arah gol lawan. Di sidang media, Aidil Sahrin menghabarkan beliau akan pulang ke tanah tumpah darahnya, Singapura. Beliau katakan tujuannya adalah untuk bercuti. Aidil Sahrin nyatakan sudah lama tidak pulang menemui keluarga. Dengan masalah gaji dan pengurusan kelab yang bercelaru. Mahukah Aidil Sahrin terus memimpin Kedah Tahun 2022. Jangan salahkan beliau jika ingin terus kekal di Singapura. Rekod Aidil Sahrin dengan Kedah Darul Aman sememangnya cemerlang. Dia memimpin Lang Merah mengjulang Piala EVA 2019 dan tewas di final Piala Malaysia 2019. Tidak dinafikan juga Aidil dan Liga Singapura bukan asing baginya. Beliau merupakan ketua jurulatih kelab Singapura. Home United yang kini dikenali sebagai Lion City Sailor. Di peringkat AFC, Aidil Sahrin pimpin Home United ke separuh akhir peringkat zone. Untuk Kedah pula, dia uruskan Kedah di kelayakan Liga Juara-Juara Asia, tewas kepada Sol FC. Dia juga dikaitkan dengan kelab di Liga Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.